Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Labibah Zain, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Terima kasih sudah bergabung di live IG Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tiap hari Senin dan Kamis jam 11 siang Kali ini saya akan siaran live dari rumah Dari rumah saya di Piyungan, Yogyakarta Nanti kita akan coba panggil dari teman-teman pustakawan yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yang sedang piket hari ini Yang sedang piket hari ini Kita akan panggil Oke kita tunggu Bu Ida Hatna yang akan menyiarkan apa yang terjadi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Halo Bu Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar di sana? Apakah layanan yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kemis, hari keempat ini terpantau lancar atau bagaimana? Ya Alhamdulillah lancar Dan tidak seramai kebetulan saya kemarin yang hari pertama ya hari Senin Itu kita rame sekali banyak banget ya mungkin karena hari pertama Terus ini tidak begitu ramai Tidak begitu banyak Jadi ya satu-satu datang Memang semua bebas pustaka Kemudian ya ke skripsi juga ada beberapa Juga ya hanya ada beberapa sih yang ya tidak-tidak sebanyak waktu hari pertama Begitu mungkin sudah Pertama ya Iya karena yang apa Banyakan anak-anak kalau nggak ngembalikan skripsi Bebas pustaka nyerahin soft file itu Sama ngambil orderan Kan sudah ini ya pinjam bukunya sudah di order gitu Dia tinggal ngambil Begitu boleh tiba Oke Jadi kalau hari pertama itu memang masih crowded Banyak teman-teman pemustaka ya Yang pengunjung itu belum paham betul Apa yang harus dilakukan Tapi Alhamdulillah semakin ke sini Pengunjung sudah paham apa yang harus dilakukan Iya kan Mereka sudah bisa order dulu Tidak langsung datang begitu saja Jadi suasananya lebih teratur ya Bu Ida ya Gak rame banget kayak kemarin gitu lah Lebih teratur Oke lebih teratur Lebih animus sistemnya lebih sudah jalan ya Iya jadi teman-teman Jadi kita semua juga sudah Sudah paham juga Karena sudah ini ya Jadi sudah lebih apa Sudah paham lah teman-teman juga Apa yang harus dilakukan Begitu sudah ini juga Sudah teratur juga Jadi semuanya sudah setel Iya Ada pesan untuk para pemustaka Bu Ida? Iya Tetap sesuai yang ada di Medsos ya teman-teman ya Kalau mau pesan buku Silahkan menghubungi Bu Astuti terlebih dahulu Nanti langsung kami Ini Kami Ini kan Kami carikan begitu ya Jadi sistemnya kan Teman-teman hubungi Bu Astuti Sementara Bu Astuti itu Ada di rumah ya Nah kemudian Bu Astuti itu menghubungi Kami yang ada di sini Jadi teman-teman yang ada di perpustakaan Sehingga itu memang Butuh waktu gitu ya Jadi Jadi ketika Bu Astuti Menghubungi teman-teman Juga butuh waktu Kemudian teman-teman di sini juga akan Yang ada di lantai 1 Dan kemudian nanti Bukunya ada di lantai 3 dan 4 Akan dicarikan dulu Mudah-mudahan bukunya ada Begitu ya Karena ini teman-teman Buku yang kemarin sudah dipinjam Dan kebetulan sudah dikembalikan Itu harus kita karantina dulu Selama 5 hari Jadi baik yang skripsi Maupun yang buku yang Buku-buku yang sudah dikembalikan itu Harus kita karantina dulu Ada tempat karantina khusus ya Bagi kita untuk buku-buku itu Selama 5 hari Jadi kalau buku-buku itu Mungkin tidak ada Bisa juga karena sedang Dicarantina Begitu Jadi skripsi juga begitu Skripsi yang kemarin Sudah dibaca teman-teman Yang ada di lantai 2 Itu ketika dikembalikan Akan kita karantina dulu juga Selama 5 hari Jadi kemungkinan Bisa juga ketika teman-teman mencari Kemungkinan Tidak ada Begitu Jadi Butuh waktu Begitu ya teman-teman Ketika pesan Bu Asuti Begitu Memang ada Apa Kita butuh waktu Begitu Begitu sih Ya boleh Oke Iya Terima kasih Bu Ida Jadi saya ingatkan lagi Kepada teman-teman Bahwa ketika teman-teman order Itu tidak semerta-merta Terus kemudian langsung Bisa dilayani ya Jadi ketika teman-teman order Itu mesti dicatat dulu Dan yang order kan Bukan hanya Anda saja Jadi diurutkan dulu Baru setelah itu Bu Asuti Yang kebetulan tidak pikir Kan berada di rumah Kemudian memerintahkan Kepada petugas Yang ada di perpustakaan Untuk mencarikan buku Nah itu mencarikan buku kan Lama Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Gitu ya Jadi itu memerlukan proses Jadi jangan marah-marah Ya Kalau kemudian Agak perlu waktu Jadi yang dilakukan Itu seperti itu Jadi tidak langsung Jert Seperti malaikat Langsung jadi Gitu ya Tetapi Ada proses yang Kemudian orang Harus mencari Di lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Gitu ya Jadi Begitu teman-teman Jadi saya harap Pengertiannya Gitu ya Kepada teman-teman semua Bahwa Semua akan kita layani Dengan baik Tetapi Perlu waktu Ya Karena saya lihat Di pusat pemberanjaan Aja yang Yang go Apa namanya Pakai Apa Orderan itu ya Mereka juga Terus mengatakan Bahwa sabar ya Kita butuh waktu 3 hari Untuk melayani Pemesanan Anda Kita di perpustakaan Mungkin tidak Tidak 3 hari Tetapi Tolong teman-teman Mengerti bahwa Kemudian Semuanya itu Ada prosesnya Gitu ya Yang marah-marah Tidak kita layani loh Jadi Jadi banyak Kemudian Kemarin itu Ada yang Waduh Baper Dan lain sebagainya Padahal kita sedang Melayani Kalau Anda berkata kasar Maka kami berhak Untuk tidak melayani Anda Gitu ya Jadi malah kita saling Menghargai satu sama lain Begitu ya Bu Ida Terima kasih banyak Salam untuk teman-teman Di perpustakaan Winsunan Kalijaga Oke Sehat selalu Jaga kesehatan Iya Oke Baik Begitu Siaran langsung Dari Perpustakaan Winsunan Kalijaga Yogyakarta Nah teman-teman Saat ini Saya Kepala Perpustakaan Winsunan Kalijaga Akan mengundang Teman-teman Dari Prodi Ilmu Perpustakaan Winsunan Kalijaga Yang sebentar lagi Akan mengadakan Pameran budaya Secara Online Wah Ini gimana nih Konsepnya ya Pameran Kok secara Online Gitu Jadi Biasanya mereka Mengadakan Pameran ini Tahunan Datang langsung Jadi tempatnya Bisa di perpustakaan Bisa di fakultas Adab Tetapi tahun ini Mereka tidak Mau mengalah Demikian saja Dengan COVID Maka mereka Akan Mengadakan Pameran Online Bagaimana Konsepnya Coba kita Lihat Siapa yang sudah Bergabung Dengan kita Oke Kita akan Uya Kita akan Manggil Mbak Uya Dari Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Yang mengambil Mata kuliah IDKS Kita Lu Kita Nunggu Mbak Uya Mbak Zuryatun Nah Ini dia Apa kabar Apa kabar Mbak Uya Oke Anda berada Di mana Sekarang Dari rumah Bu Saya berada Di Lombok Rumahmu Di mana Lombok Tetapi Nanti Tanggal 14 Uya Dan Teman-teman Akan Menyelenggarakan Pameran Daring Iya kan Wah Ini bagaimana Ini satu Di Lombok Teman-teman Ada di mana Konsepnya Bagaimana Konsepnya Jadi Konsep Dari acara Ini itu Karena Emang Kita tidak Boleh Bertemu Ya Bu Jadi Kita berada Di rumah Masing-masing Jadi Konsepnya Di sini Itu Kita itu Melalui Mengambil Gambar Kiri Dari rumah Terus Dikumpulin Kedalam File Untuk Dikirim Melalui IG Bu Begitu Oke Oh dan Melalui Instagram Jadi Nanti Teman-teman Posting Di Instagram Secara Masif Nanti Pada Tanggal 13 Juni Gitu ya Jadi Pada Tanggal 13 Juni Mereka Akan Posting IG Apa IG Yang Harus Dikunjungi Oleh Pemustaka Ini IG Ada Dua Bu Untuk Pameran Budaya IDKS Yang Pertama Itu Pameran Budaya Budaya Dari Indonesia Yang Kedua Itu Ada Storytelling Yaitu Merupakan Tugas Dari Bahasa Inggris Bu Oke IG Apa Namanya Ad Pameran Budaya IDKS Ya Jadi Teman-teman Boleh Mengunjungi Pameran App Budaya Sorry App Pameran Budaya IDKS Itu Anda Akan Melihat Pameran Dari Yang Dipersembahkan Oleh Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Ada Apa Lagi Ada Prosesi Pernikahan Tradisional Ada Apa Saya Lihat Ragam Kain Batik Tradisional Ragam Kain Batik Tradisional Ada Obat Obat Tradisional Oke Terus Ada Apa Lagi Ada Obat Obat Ada Makanan Tradisional Ada Makanan Tradisional Rupanya Apa Namanya Jaringan Saya Dengan Uya Ini Agak Terputus Ya Agak Terputus Yang lain Pasti Bisa Mendengar Saya Tidak Yang Lain Masih Bisa Mendengar Saya Oke Wow Pingin Lihat Panggil Lagi Nampaknya Ada Jalingan Trouble Ada Trouble Oke Nurus Sifah Sah Putri Oke Kita Kita Akan Panggil Sambil Menunggu Uya Kita Akan Panggil Pak Torik Tri Prabowo Kita Akan Panggil Pak Torik Tri Prabowo Oke Uya Terputus Kita Akan Panggil Pak Torik Untuk Bergabung Dengan Kita Nah Ini Pak Torik Ini Pak Torik Adalah Dosen Muda Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Pak Torik Saya Ingin Tahu Peran Anda Di Pameran Budaya IDKS Pada Tanggal 13 Juni Yang Mulai Jam 9 Pagi Peran Anda Sebagai Apa Oke Bula Biba Terima Kasih Sudah Di Invite Ke Diskusi Ini Yang Jelas Saya Nanti Dapat Peran Menjadi Host Untuk Teman-teman Dosen Untuk Tampil Jadi Bapak Ibu Dosen Tidak Mau Kalah Gak Gak Cuman Mas Tampil 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 Macem-macem Penampilannya Ada Yang Deklamasi Ada Yang Baca Puisi Nanti Nanti Pak Anies Akan Nyanyi Meskipun Sudah Dengar Biasanya Nyanyi Tapi Yang Besok Beda Spesial Khusus Untuk Kameran Budaya Tadi Sudah Kirim Demonya Ke Saya Seperti Ini Mas Torek Nanti Besok Beda Ditunggu Aja Kemudian Ada Lagi Mbak Andriana Itu Rencananya Akan Menampilkan Yoga Waduh Iya Pokoknya Menarik Besok Menarik Dan Saya Diminta Oleh Teman-teman Panitia Untuk Menjadi Host Acara Dosen-dosen Dan Mungkin Oh Jadi Gitu Ya Jadi Nanti Itu Jam Berapa Pak Torek Untuk Yang Sesi Dosennya Sesi Jam 4 Sampai Jam 5 Sore Sampai Bisa Biasanya Oke Jam 4 Sampai Jam 5 Betul Jam 4 Sampai Jam 5 Dosen-dosen Juga Akan Ikut Beraksi Gitu Ya Ada Yang Baca Puisi Ada Yang Menyanyi Deklamasi Nanti Mestinya Pak Torek Juga Tampil Nanti Di pembukaan Insyaallah Saya Tampil Oke Pak Torek Teman-teman Ya Tahunya Bahwa Pak Torek Ini Cuma Bisanya Nulis Nulis Di Korang Korang Kemudian Juga Ngajar Juga Pintar TI Gitu Kan Tapi Kita Lihat Sisi Lain Dari Pak Torek Yang Akan Menyanyi Ya Insyaallah Nanti Saya Tampil Sambil Akustikan Ya Membawakan Lagu Dengan Gitar Akustik Eh Sorry Ukulele Bukan Gitar Ukulele Istri Diajanda Nah Itu dia Insyaallah Padahal Nah Nanti Plasternya Harusnya Tapi Nggak Apa Menyanyi Bersama Istri Di Ya Kan Anda Tahu Sendiri Pak Torek Punya Channel Disitu Ternyata Pak Torek Penyanyi Sama Istrinya Nanti Akan Menyanyi Juga Di Instagram Terus Kemudian Begini Lagi Pak Torek Sementara Ini Sementara Ini Sudah Disosialisasikan Dimana Saja Pameran Ini Oke Kami Sudah Mempublikasikan Terutama Kanal-kanal Medsos Dari Official Pameran Sudah Ada Dan Kami Juga Bantu Publikasi Di Media Masa Terutama Di Lokal Jogja Ada Kedaulatan Rakyat Yang Sudah Meliput Acara Kami Acara Kita Semua Di Prodi Jadi Ini Meskipun Mahasiswa Tapi Juga Milik Bersama Termasuk Program Studi Nah Sudah Kami Sosialisatkan Di KR Sudah Terbit Tanggal Berapa Kemarin Dan Antusiasmennya Lumayan Luar biasa Dari Para Pembaca Dan Juga Teman-teman Di Media Sosial Insyaallah Rame Jadi Sebenarnya Event ini Sudah Tersosialisasi Di Koran Iya Betul Saya Melihat Di Di Instagram Itu kok Rame Sekali Pustakawan Pustakawan Dari seluruh dunia Mengucapkan Selamat Itu Dari mana Saja Itu Rame Sekali Yang Sudah Saya Lihat Pertama Kemarin Ada Dari Presiden IFLA Itu Yang Bumbastis Yang Bikin Semua Kita Merinding Asosiasi Perpustakaan Seluruh dunia Memberikan Selamat Kepada Pameran Budaya Program Sidi Ilmu Perpustakaan Itu Begini Kita Waktu Dengarnya Merinding Sampai Terbata-bata Kita Mau Ngomongnya Ada Teman-teman Dari SLE Ada Dari SLE Dari Kalau Nggak salah Kemana DAKA Bangladesh Ada Dari Yosef Yap Dan April Ramos Manapet Dari Kazakhstan Wah ini Kapan lagi Kita bisa Dengar Kazakhstan Pokoknya Hampir Dari Relasi-relasi Internasional Dari Program Studi Kita Dari Bapak Ibu Dosenya Memberikan Kontribusi Jadi Ini Pameran Daring Yang Saya Kira Mungkin Pertama Di Dunia Barangkali Yang Terkait Kebudayaan Dan Dilakukan Oleh Mahasiswa Jadi Kalau Sampai Nggak Nggak Ikut Besok Itu Kayaknya Ruby Banget Dalam Satu Dekade Hanya Satu Pameran Seperti Itu Dan Momentumnya Corona Dimana Di tempat Lain Corona Banyak Yang Mengeluh Dan Sebagian Macem Kita Justru Mengubahnya Menjadi Kreativitas Yang Bisa Kita Lihat Besok Ini Seperti Itu Jadi Luar Biasa Sekali Sulit Loh Bagi Teman-teman Itu Untuk Menyelenggarakan Pameran Ini Dari Berbagai Daerah Mereka Sudah Pada Mudik Tetapi Mencoba Menyajikan Sebuah Sajian Yang Saya Pikir Ini Terobosan Yang Luar Biasa Inovatif Dan Ini Tidak Mau Kalah Dengan Kondisi Betul Ini Sekaligus Membuktikan Kalau Kita Program Studi Ilmu Perpustakaan Mahasiswa Dan dosenya Bisa Survive Di Tengah-tengah Keterbatasan Kita kan Dibatasi Kebijakan Physical Distancing Tidak bisa Bergumpul Secara fisik Dalam jumlah Orang yang Banyak Tapi Kita justru Membuktikan Seperti ini Memutar Balik Kondisi Yang semula Harusnya Kita terpuruk Justru menjadi Melompat Istilahnya Jadi Yang pertama Saya mengapresiasi Teman-teman Mahasiswa Terus Kelas IDKS Dan Bahasa Inggris Ya Senang sekali Bisa terlibat Dalam event Yang luar biasa Seperti ini Meskipun Hanya sebagai Host Tapi saya Senang sekali Terus Sejarahnya Bula-biba Terus Ini kan Pameran IDKS Ini Berkelanjutan Dari tahun ke tahun Dengan tema Yang berbeda-beda Saya yang Dulu adalah Alumni Itu kan Ingat betul Ketika pameran itu Dirintis Kita membuat Pameran Trial Trial IDKS Itu angkatan Saya Bula-biba Ada saya Bu Nuri Sekarang Bu Nuri Pak Anwar Kemudian ada Mas Ridwan Mas Eksan Dan lain-lain Nah itu Kami angkatan pertama Terus Melihat lompatan Yang luar biasa Di angkatan Adik kelas kita Yang sekarang ini Terharu juga Jadi sebenarnya Pak Torek ini Adalah saksi sejarah Ya Salah satunya Salah satunya Dari Salah satu Dari saksi sejarah Pada waktu itu Masih menjadi Mahasiswa Ikut Pada pameran IDKS Dan Kemudian Melihat Perkembangannya Dari tahun ke tahun Dan tahun ini Sebenarnya Tidak bisa dilaksanakan Tetapi Mak Jegagi Bisa dilaksanakan Dengan cara yang Online Senang sekali Lihatnya Mendapat rekognisi Dulu pameran saya Juara dua Oh tempatmu Juara dua Ya istri saya Yang juara satu Temanya apa Waktu itu Torek Tema saya Waktu itu Kita Apa ya Berbagi Perpustakaan berbagi Jadi kita Oh perpustakaan berbagi Ya Untuk membuat Acaranya itu Kita Workshopnya itu Di Panti Asuhan Dengan Ngasih-ngasih Kegiatan literasi Terus di foto-foto Terus di pameran Dulu saya Ingat saya seperti itu Jadi Senang Melihat Teman-teman sekarang ini Jadi itu Dari tahun ke tahun Tradisi pameran itu Terus dipertahankan Dengan berbagai bentuknya Bahkan yang Tahun 2017 itu Pameran IDKS ini Waktu itu Digabungkan Dengan Internasional Conference Ya Of Space Library Itu Sangat Tengyang-ngyang Di kepala saya Itu keren sekali Iya Keren sekali Jadi Pulang Konferensi Terus di Di latar Convention Hall Itu kan Ada pameran itu Wah itu Luah biasa Senang sekali saya lihatnya Jadi abis Pegang-pegang Konferensi Bahasa Inggris Gitu ya Kemudian keluar Disambut sama Apa Acara-acara Kebudayaan Kultur Makanan Jajanan Wah Mantap gitu Itu luar biasa Itu juga Apa Memorable Jadi Maksudnya pada waktu itu Diberi kesempatan Untuk berinteraksi Kepada tamu-tamu Dari luar negeri Mau tidak mau Harus pakai Bahasa Inggris Dan itu Pak Torek Sampai sekarang Kalau saya Keluar negeri Itu selalu Orang-orang itu Para pustakawan Di seluruh dunia itu Kalau ketemu saya Eh Labibah Salam buat Mahasiswa-mahasiswamu Itu yang keren-keren ya Selalu disebut-sebut Mahasiswa-mahasiswa kita itu Jadi Mahasiswa kita terkenal Memang itu Kreatifitasnya Luar biasa Oke Mas Torek Terima kasih banyak Sudah bergabung Pada live Pemustakaan UIN Tunan Kalijaga Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Kiprahnya nanti Pada tanggal 13 Juni Jam 4 sore ya 4 sore sampai 5 Bersama para dosen Yang beraksi Tidak mau kalah juga Dengan mahasiswanya Ya Terima kasih banyak Mas Torek Thank you Sudah bergabung Ya terima kasih Sukses untuk pameran IDA KS Terima kasih Oke Itu ya teman-teman Tadi Bincang-bincang Kepada Pak Torek Yang nanti akan menjadi Salah satu host Pada pameran budaya Pada sesi Dosen beraksi Jadi nanti Pameran budaya itu Akan dibuka Jam 9 Pagi Ya akan dibuka 9 pagi Kemudian nanti Akan ada sesi Dengan kelas A Behind the scene Mereka akan bercerita Bagaimana Pameran-pameran itu Bisa dilaksanakan Kemudian juga Ada kelas B Dan malam harinya Ada kelas C Nah sore hari Ada dosen Beraksi Nah teman-teman Alumni Ini juga Kalau mau bergabung Wah sangat keren sekali Karena seolah-olah Mereka kembali lagi Ke masa lalu Ketika mereka Mengambil mata kuliah IDKS Dan pameran Bersama Wah Oke Kita akan panggil Siapa lagi ya Nanti Kita akan panggil Yang dari Host Yang akan Menge-host Sesi alumni Karena alumni Akan terlibat Dan juga Dengan kita Nuri Dimana Nuri Oke Oke Kita akan panggil Bu Nuri Riani Bu Nuri Riani Indah Pustakawan Bu Indah Pamerannya Akan dilakukan Secara daring Di Instagram At Pameran Budaya IDKS Tanggal 13 Juni Untuk Pameran IDKS Sedangkan 14 Adalah Storytelling Virtual Virtual Storytelling Tanggal 14 Juni Di At Storytelling IP Titik 2020 Ya 2020 2020 Kita Kita nunggu Dari Nuri Riani Saya Umumkan Sekali Lagi Bahwa Pameran Daring Akan Berlangsung Ya Akan Berlangsung Secara Daring Di Instagram At Sorry Di Instagram At Pameran Budaya IDKS At Pameran Budaya IDKS Waalaikumsalam Nuri Ibu Ini gak kelihatan Gambarnya ya Bu Kenapa Gerangan Gak tahu Ini Bu Suara saja Sudah cukup Ya Bu Suara sudah cukup Ya Suara sudah cukup Ya Nanti coba Nanti pas Ini Yang penting Suara Bagaimana Persiapan Persiapan Pada saat Pameran Daring itu Bu Mbak Nuri Silahkan Nah disini Alumni gak mau kalah Bu Dengan Dosen Dengan Masiswa Alumni Bu Jadi nantinya Terima kasih Sekali Saya sudah diberi Kesempatan Untuk Mengajak Beberapa Alumni kita Alumni kita Memang semua Baik-baik Kita sampai Bingung Mau pilih Siapa Akhirnya Setelah proses Seleksi-seleksi Saya sudah Ngantongin 8 orang Alumni Dengan berbagai Maksim Berbagai macam Pekerjaan Kemudian Kesibukan Dan Keunikan Keunikannya Nanti Kita akan Undang mereka Untuk Berbicara Jadi kita Take line-nya Alumni Bercerita Alumni Bernostalgia Kayak gitu Jadi nanti Mereka Nanti akan Apa ya Kangen-kangenan Dengan Jurusan Dengan Dosen Dan mereka Juga akan Sharing Tentang Apa yang Sudah mereka Lakukan Sekarang Dan Itu semua Kesuksesan Mereka itu Tidak lain Tidak bukan Karena Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Senang Kalijaga Kayak gitu Bu Jadi Jadi nanti Ditunggu Ayo Kangen-kangenan Bareng Di tanggal 14 Juni Kita mulai Dari Pukul 15 Lebih 15 Sampai 2 jam Kedepan Di akun Ad Story Telling IP IP 2020 Nanti kita Live Instagram Kayak gitu Ulangi lagi Nuri Jadi nanti Untuk yang Sesi Alumni Ini Akan Ada di Instagram At Storytelling IP 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 2020 2020 Ya Nanti Nanti Dari Jam 15 Lebih 15 Oke Jadi nanti Oh Nazavar Oke Ya itu Ada Alumi juga Nazavar Alumi Keren Bu Oh Ya Dan Halo Ada Nana 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 Nanti Alumni Yang Ikut Nih Burungnya Kedosan Ya Bu Oh Ya Nana Ikut Dharma Wanita Ya Dharma Wanita Itu Apa Ya Alumni Itu Banyak Memberikan Apa Ya Semangat Buat Teman-teman Masih Bahwasannya Tidak Salah Loh Kalian Itu Memilih Jurusan Ibu Perpustakaan Tidak Salah Loh Ikut Mata Kuliah IDKS Gitu Jadi nanti Mereka Akan Bernostalgia Ngomong-ngomong Gitu Kangen-kangenan Gitu Ya Jadi Seluruh Alumni Diharapkan Untuk Ikut Nimbro Adik-adik Kelas Silahkan Ikut Nimbro Nanti Nanti Akan Dipandu Oleh Bu Nuri Riani Bocorannya Siapa Saja Yang Akan Diwawancarai Bocorannya Ada Lima Pria Lima Tiga Wanita Bu Oh Lima Perempuan Lima Laki-laki Gitu Ya Lima Laki-laki Lima Laki-laki Tiga Perempuan Dari Mana Saja Profesi Mereka Apa Saja Gak Usah Dianu Namanya Profesinya Dari Sektor Dia Bekerja Sektor BUMN Ada Bu BUMN Ada Terus Untuk Manajemennya Itu Terus Kemudian Dia Ada Yang Pustakawan Bu Pustakawan Ada Pustakawan Ada Yang Dari Perguruan Tinggi Sekolah Kemudian Praktisi Aktif Aktifis Juga Pegiat Literasi Juga Ada Kayak Gitu Bu Jadi Kita Kita Ambil Masing-masing Perwakilan Dari Profesi-profesi Itu Ya Benar Jadi Intinya Lulusan Perpustakan Itu Semua Bisa Ngabai Biar Teman-teman Juga Biasa Kalau Lulus Bisa Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Gitu Jadi Itu Menjadi Inspirasi Bagi Adik-adiknya Gitu Ya Dengan Harapan Seperti Itu Oh Ya Saya Mau Apresiasi Lagi Untuk Teman-teman Mahasiswa Selamat Kalian Sudah Mempersiapkan Pamar ini Dengan Baik Mahasiswa Yang di Kelas IDKS Maupun Yang Kelas Bahasa Inggris Untuk Pustakawan Terima Kasih Sekali Bula Biba Selalu Memberikan Apa Ruang-ruang Kita Untuk Berkreativitas Dan Saya Menjadi Saksi Bahwasanya Mata Kuliah Bula Biba IDKS Itu Membuat Kita Keluar Dari Jalur Yang Masih Dalam Tracknya Gimana Itu Ngomongnya Bu Kita Belajar Banget Gitu Kreativitas Adalah Kunci Tanpa Kreativitas Kalian Gak Akan Survive Gitu Ya Gila 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 Kreativitas Itu Bisa Untuk Menunjukkan Kita Kepada Atasan Kista Bahwasanya Kita Mampu Bekerja Dengan Baik Gitu Dan Dengan Keterbatasan Kita Atasi Dengan Kreativitas Gitu Ya Nuri Ya Oh Ya Sedikit Saya Dulu Tadi Pak Torik Sudah Menyampaikan IDKS Kita Memang IDKS Untuk Trial Pertama Kali Yang Dulu Pas Diadakan Di Fakultas Itu Ya Kalau Dulu Mungkin Temanya Belum Terlalu Tematik Ya Bu Terus Kalau Kelompok Kami Kelompok Kami Itu Membawakan Konsep Encyclopedia Of Jogja Jadi Kita Mengemas Informasi Dari Lima Kabupaten Itu Dalam Bentuk NC Yang Kita Jahit Bukunya Pakai Kertas Bekas Jadi Isinya Antara Lain Tentang Pariwisatanya Makanan Tradisionalnya Kemudian Kebudayaan Kebudayaan Kita Jadikan Satu Di Satu Dijadikan Seperti NC Satu Kabupaten Satu NC Kemudian Kita Pamerkan Saat Itu Dulu Itu Encyclopedia Yang Kamu Bikin Pake Ranting Ranting Dicantolkan Bukunya Ranting Ranting Ambil Dibajukan Itu Jadi Ada Unsur Macem-macem Pokoknya Kreatif Ada Recycle Dari Koran Pada Waktu Itu Ini Nur Sudah Banyak Bergabung Ada Budi 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 Di UIN Raden Fatah Budi Sekarang Dosen Di UIN Raden Fatah Ya Bud Ya Halo Budi Ada Fikru Mafar Halo Fikru Fikru Ini Juga Angkatan Angkatan Awal-Awal Beliau Sekarang Menjadi Dosen Di IIN Jember Sebelumnya beliau juga Pernah menjadi wadah satu di Unilak Kemudian balik kampung Ke Jember Luar biasa Kebanggaan dari adik-adiknya Budi Ini ada juga toko Tas Jogja Pak Torek request lagu dong Nanti Pak Torek juga Akan menyanyi Anda harus ikut ya Mas toko Tas Jogja Bareng-bareng dengan kita semua Ada Bumarwi, halo Bumarwi Bumarwi nanti Bagian berdoa ya Bumarwi ya Benar-benar Oke Nuri Ada lagi yang ingin disampaikan Nuri Oke sekali lagi Saya cuma mau bilang Ayo yuk kangen-kangenan bareng sama dosen Mahasiswa dan jurusan in perpustakaan Di tanggal 14 Juni Jam 3 Lebih 15 sampai 2 jam ke depan Saya tunggu di akun Instagramnya At Storytelling IP Titik 20 20 Gitu Oke Oke Terima kasih Nuri Sama-sama Ibu Sampai berjumpa di tanggal 14 Juni Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di tanggal 14 Juni Sampai jumpa di tanggal 14 Juni Sampai jumpa di tanggal 14 Juni Kita akan gabung Halo Busri Busri juga gabung Dengan kita Halo Maaf Salah Nuno Salah Nuno apa ya Saya ya Oke Kita akan kembali lagi ke Uya Ke Uya Ke Uya Moga-moga Beruntung Dengan sinyalnya Halo Uya Tadi terputus Maaf ya Mohon maaf ya Bu Trouble Oke Uya Saya ingin tahu persiapan para mahasiswa ini Kan ini sudah hampir ya Menuju hari H Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Dalam rangka pameran tersebut Yang sekarang sudah dilakukan Monggo Jadi dari persiapan teman-teman disini itu Dari awalnya kita akan menyiapkan tema terlebih dahulu ya Bu Iya betul Ini karena Kemudian konsep-konsep yang akan dibuat Karena disini itu kita dibagi menjadi beberapa kelompok ya Bu Ada yang berkelompok Dan Iya Karena Dari kelompok saya mengambil pameran dari ragam kain Ragam kain Indonesia Ragam kain Di sini itu kami itu Karena berada di daerah masing-masing ya Bu Itu membaginya berdasarkan kain daerah dari daerah masing-masing begitu ya Bu Oh oke Jadi ada daerah mana saja itu yang dari kelompokmu itu Dari saya sendiri dari Lombok Ada dari Cirepok Kas Jogja Terus ada daerah Terus ada daerah Ada dari Padang Oh ada dari Padang Terus setelah itu prosesnya diapain tuh Setelah pembagian kain daerah itu Kemudian kita itu Dari konsep kelompok kami itu mengambil foto dari setiap individu Dari setiap individu Kemudian dikumpulkan dalam satu file Yang akan diedit oleh satu orang dari masing-masing kelompok tersebut Bu Oke Terus Setelah kan disana itu kami menjelaskan makna dari filosofi kain-kain dari daerah tersebut Bu Oh oke Setelah itu Lalu belum di upload ya ini ya Baru trailernya Bu Kalau uploadnya belum Baru trailernya Jadi untuk spoiler Jadi yang di upload adalah trailernya Kemudian teman-teman yang lain pada posting posternya gitu ya Tetapi isinya baru nanti akan kita upload besar-besaran pada tanggal 13 13 Juni 13 Juni untuk yang pameran budaya Sedangkan yang storytelling itu tanggal 14 Juni Begitu ya Mbak Uya ya Iya begitu Bu Nah ini yang storytelling itu unik sekali Mbak Uya Yang storytelling Itu gimana tuh tantangannya itu Jadi tantangan disana itu Bu Kita itu harus menguasai bahasa Inggris Mau gak mau kita itu harus belajar bahasa Inggris Cara pengucapan Karena memang orang Indonesia kayak susah gitu ya Bu Kalau mengucapkan Apalagi menghapal kosa-kata bahasa Inggris gitu ya Bu Terus disana Ada beberapa kendala sih Bu ya Pada saat proses editing Terus Karena resolusi dari video itu kan berbeda-beda ya Bu Jadi Ya Jadi itu susah pada proses editingnya Bu Oh Jadi kan Jadi gini Kalian rekaman pada bagian sendiri-sendiri gitu ya Rekaman pada bagian Kamu mengucapkan apa Itu kemudian direkam Terus kemudian dikumpulkan pada editor Dan editor itu menggabungkan Iya Bu Seperti itu Iya betul kan Terus habis itu nanti kemudian diisi musik dan lain sebagainya Baru kemudian nanti di upload Iya Bu Seperti itu Tapi Iya kan Uploadnya belum ya Bu Masih trailer doang Uploadnya belum Nanti ya Uploadnya nanti pada tanggal itu ya 13 ya Kalau yang storytelling itu Karena baru yang storytelling baru akan ada itu nanti tanggal 14 Iya Bu Jadi belum di upload masih thriller-thrillernya Wah saya melihat itu sangat excited sekali Mbak Wah kalian rasanya kayak bintang film eh Itu mau gak mau kita itu yang tidak pernah kenal namanya video Jadi harus bisa buat video sendiri Jadi harus bisa rekam diri sendiri Terus harus bisa belajar sendiri gitu Jadi kan dari keterpaksaan tapi bisa jadi gitu Bu Iya Waduh ini bagaimana nih Saya tidak bisa bayangkan ketika saya ngasih tugas pertama itu Waduh ini gimana Bu Gimana Bu gitu ya Tapi wes pokoknya yang penting harus bisa gitu ya Nah ternyata kan kemudian ternyata bisa Saya lihat di trailernya dan di poster-posternya itu keren-keren sekali Kata suami saya wah ini mahasiswa-mahasiswamu sudah bikin poster kayak bintang film katanya Jadi Jadi apa namanya keren sekali sebuah storytelling Ya disampaikan Gimana Sebuah storytelling disampaikan dari tempat yang berbeda-beda Dari seluruh Indonesia Ini merupakan sesuatu yang sangat unik sekali Iya Terus Mungkin ini yang pertama ya Bu Dan memang agak susah juga Karena ini juga Iya Jadi akan selalu ada sesuatu yang Akan selalu ada Sesuatu yang pertama kali Itu mesti ada gitu ya Dan itu membuat kita deg-degan dan lain sebagainya Kalau Anda melihat kakak-kakak kelas kalian Itu tadi ada Pak Torek Ada Bu Nuri Itu kan juga awal-awal dulu Kata mereka kita jadi kelinci percobaan untuk pameran gitu ya Nanti kalian bisa juga cerita pada adik-adik kalian Bahwa pada suatu masa gitu ya Mengadakan sebuah pameran online gitu Yang ibaratnya itu Yang dilakukan dari jauh gitu ya Mbak Jadi Untuk mahasiswa Nanti akan ada sesi mahasiswa juga tanya jawab Itu ya Di talk show-nya itu Ada sesi Ada di rondon Semua acara Jadi begitu dibuka pamerannya Itu nanti kemudian akan ada talk show Dengan mahasiswa Pada pagi Pada pagi Siang Dengan mahasiswa Sore hari dengan dosen Malamnya juga dengan mahasiswa Dan ini juga ada Harus ada Kemampuan dari kalian Untuk bisa mempromosikan Supaya kemudian Yang melihat banyak sekali Nah Mbak Uyang Kalau Anda melihat Sekarang ini kan banyak sekali Testimoni Atau semacam support Dukungan Dari perpustakaan Dari tokoh-tokoh perpustakaan Bukan hanya di Jogja loh Tapi juga tingkat nasional Bukan hanya tingkat nasional loh Tetapi dukungannya dari seluruh dunia Empat benua itu ada semua Bagaimana coba Nah itu perasaan kalian Bagaimana jadinya Suaranya tidak kedengaran Suaranya tidak kedengaran Ini pakai jatuh-jatuh juga nih Ya Oke Suaranya Suaranya tidak kedengaran Ya Suaranya belum kedengaran Sampai sekarang Tapi Jadi gini Bagi penonton semua Yang penasaran Dengan apa yang dilakukan Oleh mahasiswa ilmu perpustakaan Silahkan bergabung Bahwa nanti akan ada Kendala semacam sinyal Gitu ya Itu ya Kita minta dimaklumi ya Karena mereka juga Mahasiswa-mahasiswa itu Dari berbagai penjuru Ada yang Enak sinyalnya Tapi kadang-kadang Ada yang susah sinyal Jadi Kita akan lihat Bahwa Kita We can do it Gitu ya Oh iya Terima kasih banyak ya Iya Selamat bekerja Selamat bekerja Salam buat teman-teman Sampaikan Terima kasih saya Kepada teman-teman semua Thank you ya Halo Agri Agri masih denger suara saya enggak Agrin Agrin denger suara saya enggak Atau karena pas ada adan ya Oh suaranya enggak denger Uya Oh yang Uya ya Kalau Bula Biba denger enggak Suara saya bisa didengar Atau enggak teman-teman Wah ini ada Teman-teman semua Ada Yang sudah bergabung Dengan kita Ada Oke Dengar ya Makasih Kori Kita sudah bergabung Dengan kita ada Ada teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan Ada dosen-dosennya juga bergabung Ada Bu Sri Sri Rohyanti Zulaiha Terima kasih sudah bergabung Juga kemudian ada Kori Ada Agrin Ada siapa lagi Kori Agrin Bisa live enggak Bisa tak panggil enggak Atau siapa Atau Kori gitu Bisa enggak dipanggil disini Masih ada waktu sebentar lagi Ada sekitar 10 menit Agrin coba Kamu siap enggak Agrin Di tempat sini Coba ya Saya panggil Bu Sri Dalam kondisi pakai kerudu Enggak Bu Sri Oke Baik teman-teman semua Ini adalah Suatu kegiatan yang luar biasa Yang kita patut dukung bersama-sama Teman-teman jurusan ilmu perpustakaan Itu sudah mendapatkan dukungan dari Banyak pihak ya Jadi yang sudah memberikan dukungan Presiden International Federation Library Association Christine McKenzie Kemudian ada Presiden Special Library Association Pusat Yaitu Tara Murai Kemudian ada Presiden Special Library Association Asian Chapter Dr. Nabi Hassan India Kemudian ada Joseph Yap Itu adalah Pustakawan dari Filipina Yang bekerja Di Senior Manager Expert Di Kazakhstan Begitu juga dengan April Manabad Kemudian ada Emma Davidson Pustakawan di New York Library New York Public Library Yang juga memberikan Testimoninya Dan jangan lupa Juga ada Sambutan dari Kepala Pak Kaprodi kita Bapak Jazim Rohmadi Juga ada Sambutan dari Dekan Fakultas ada Bapak Dr. Ahmad Fatah Dan juga ada Sambutan dari Rektor PLT Rektor Kita yaitu Pak Dr. Bill Sahiron Yang sudah memberikan Supportnya kepada kita Dan juga Para ketua-ketua Asosiasi Ada ketua Asosiasi FKP 2TN Bapak Johan Enor BSD Yang juga Kepala Perpustakaan Brawijaya Juga ada Kaprodi Kaprodi Ilmu Perpustakaan Universitas Selancang Kuning Nini Sudiar Yang juga Alumni dari Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Karijaga Yogyakarta Kemudian ada Founder Slims Founder Slims Yang Anda Pasti Sudah Maka Semua Produknya Yaitu Adalah Hendro Wicaksono Kemudian Ada Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia Wiji Suwarno Kemudian ada Wakil Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Ambru Hasbana Semuanya Kemudian Sudah Memberikan Support Kepada Kita semua Dan ini Akan menjadi Perhelatan Yang Asik Karena Seluruh dunia Akan siap Menyaksikan Pameran Perpustakaan Dari Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Saya akan Panggil Busri Busri Siap Busri Bisa Enggak Ya Coba Saya Mencoba Busri Kita Akan Coba Dengan Busri Karena Busri Sampai 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 Nanti Kita akan Berbicara Masalah Itu Jadi Teman-teman Semua Saya ingatkan Sekali Lagi Bahwa Pameran Budaya IDKS Informasi Dalam Konteks Sosial Itu Adalah Kegiatan Tahunan Yang Dilakukan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Yang Mengambil Mata Kuliah IDKS Dan Juga Ilmu Perpustakaan Halo Busri Hai Aku Sambi Ini ya Tak kecilin Dulu Ya Allah Selamat Ya Sukses Aku Lihat Terus Loh Sebentar Ini teman-teman Sudah bergabung Aku besok Tepuk tangan Aja Kita sudah Bergabung Dengan Doktor Ibu Doktor Sriroh Yanti Zulaiha Yang Dosen Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kepala Perpustakaan Sebelum Saya Dewan Pengembang Dewan Pengembang Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jadi Gimana Busri Review IDKS Dari tahun Ketahun Pameran Ini Kalau bicara IDKS Saya Bula Biba Enaknya Disingkat Pertama Kalau Tidak Disingkat Nanti Yang Kedua Saya Pernah Jadi Kaprodi Waktu Itu Memang Gelut Kalau Mau Pameran Itu Kadang Dana Ada Kadang Kemudian Ada Tapi Sedikit Kadang Mahasiswa Juga Ayuran Nah Keren Nah Kemudian Kalau Dilihat Dari Grafiknya Dari Tahun Ketahun Dari Semester Semester Itu Memang Meningkat Bagus Inovasinya Kemudian Kadang-kadang Kita Di Serambi Ya Naik Hujan Terus Di Di Kolam Terus Keperpustakaan Juga Jadi Seru Sekali Jadi Kalau Keperpustakaan Jadi Jauh Lebih Bagus Karena User Kan Juga Ikut Memang Ada Covid Ini Jadi Memang Salah Satunya Berterima kasih Dengan Covid Dari Hal-hal Yang Kita Sudah Stres Tetapi Kemudian Memunculkan Kreativitas Termasuk IDKS Ini Jadi Luar Biasa Besok Saya akan Ikut 24 jam Soalnya Ikut Tepuk tangan Gitu Aja Ya Saingannya Udah Ada Puisi Saingannya Udah Ada Malah Menangan Sendiri Katanya Istighfar Bagian Istighfar Oh iya Bagian Istighfar Terakhir Bagian Review Itu Bidu Aja Bula Biba Itu Kata Fikru Kata Fikru Jadi saya Pokoknya Menunggu Busri Nyanyi Aku Nyanyi Itu Seneng Sukses Buat Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Luar Biasa Apalagi Saya Sudah Buka Testimoni Dari Teman-teman Yang Empat Benua Itu Bula Biba Keren Sekali Memang Ini Pameran Daring Satu-satunya Di dunia Di akhir Selamat Untuk Bula Biba Sebagai Pengampu Dan Prodi Ilmu Perpustakaan Yang Luar Biasa Terutama Mahasiswa Dari Lombok Sinyalnya Juga Menderup Tapi Saya Bayangin Storytelling Kepie Saya Penasaran Itu kan Berarti Editornya Yang Ini Storytelling Editornya Editornya Juga Luar Biasa Besok Mungkin Kita Bisa Lihat Siapa Si Biaya Indesinya Misalnya Editor Editornya Siapa Itu kan Keren Banget Itu Mungkin Dari Jadi Saya Ingat Dulu Pas Waktu Kita Pertama Kali Bu Sria Mencetuskan Untuk IDKS Itu Kan Tidak Ada Biayanya Sama Seperti Tahun Ini Tidak Ada Biayanya Sama Karena Semua Dipotong Tidak Ada Biayanya Ini Susah Untuk Dibam Kreatif Kita Susah Untuk Dibam Program Karena SPG Nya Jok Piyah Gitu Mumet Jadi Jadi Kan Gitu Saya Ingat Busri Dulu Siapa Super Musri Busri Busri Waktu Itu Panitianya Itu Tidak Ada Panitia Panitiaan Cuman Ada Saya Busri Bumarwi Bumarwi Itu Ngotong Sama Mas Bowo Suaminya Busri Sama Mas Muji Saya Sama Zirak Jadi Pada Waktu Awal Memang Begitu Karena Keterbatasan Dengan Segalanya Kita Mencoba Memunculkan Sebuah Kreatifitas Alhamdulillah Moga-moga Kita Doakan Boleh Boleh Menyapa Nggak Itu Ada Kisi Ponakan Jakarta Oh ada Ponakan Oh Ya Mengguh Disapa Busri Kisi Apa Nah Dulu Memang Begini Konsepnya Bener Kata Bumarwi Itu Kerja Dengan Keluarga Pokoknya Keluarga Di KKB Termasuk Yuli Kan Juga Orang Dibayar Mas Ali Dulu Mas Mesti Dibayar Juga Dibayar Juga Ya Al-Fatihah Iya Iya Betul Oh iya Aduh aja Motang-motang Kertas Waktu itu Iya Mungkin Ngingetin Itu Jadi Semua Kemudian Kita Terlibat Keluarga Nggak Suami Nggak Anak Nggak Asisten Semuanya Ikut Semua Luar Biasa Oke Busri Waktunya Sudah Hampir Habis Iya Sampai ketemu besok ya Terima kasih banyak Sampai ketemu besok Terima kasih banyak Oke Oke Teman-teman Busri disitu dulu Sampir saya mau nutup ya Oh iya Aduh Nanti dulu Biar kita Keluarnya Bareng-bareng ya Biar kita Keluarnya Bareng-bareng Oke Baik Baik teman-teman semua Terima kasih yang sudah bergabung Dengan Live dari Perpustakaan Uyen Sunan Kalijaga Yogyakarta Terima kasih Busri Terima kasih Pak Torek Terima kasih Mas Nuri Terima kasih Uya Dan juga Teman-teman semua Yang sudah Ikut-ikut Komen Dan lain sebagainya Maturnuun Oh iya Mas Fikru Fikru Tadi ada pertanyaan Apakah budayanya Bagaimana Budayanya Pokoknya Budaya Lokal Jadi mereka Harus menuliskan Filosofinya Bagaimana Dan Memamerkannya Bagaimana Nanti Bentuknya Seperti apa Nah kita Lihat pada Tanggal 13 Juni Di Pameran Budaya DKS Storytellingnya Di Storytelling IP IP Titik 2020 Jadi begitu Oh juga Bagi user Perpustakaan Terima kasih Juga Sudah gabung Terima kasih Juga Atas kesabaran Anda Di dalam Menggunakan Layanan Perpustakaan UIN Yang baru Kita kasih Nama Tahap Darurat Kedua Nah kalau Ada salah-salahnya Juga kita Minta maaf Dan Masukannya Sangat Kami tunggu Dan Mohon bersabar Ketika Menggunakan Layanan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Jakarta Terima kasih Terima kasih Semua Ayo kita Pamit Busri Sekian Sampai ketemu Saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi